Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan pajak semua Selamat datang di podcast 6 Podcast PMA 6 Kali ini kita sudah sampai di episode ke 15 ya kawan pajak Bersama kami penyuluh pajak KPP PMA 6 Saya Aurelia Safira Saya Saiful Ihwanudin Apa kabar Mas Saiful? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Baik juga Mbak Ebril Ya Alhamdulillah baik juga Nah di episode ke 15 ini kita akan membahas apa ya Mas Saiful? Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peraturan terbaru nih Yaitu peraturan teri keuangan nomor 41 tahun 2023 Yaitu tentang PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan Atau mungkin kita singkat aja ya Mbak Ebril ya kawan pajak Yaitu PPN atas AIDA AIDA Dan terlebih dahulu ya Mas Saiful ya Apakah yang dimaksud dengan agunan? Menurut PNK nomor 41 tahun 2023 ini Agunan adalah jaminan tambahan berupa barang yang diserahkan debitur kepada kreditur Dalam rangka pemberian kredit Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Kemudian atau pinjaman atas dasar hukum gadai Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan Jadi pemberian kreditnya tidak hanya mencakup kredit konvensional ya Mas Saiful Namun juga pembiayaan secara syariah dan pinjaman atas gadai Nah secara singkat istilah kreditur ini dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit Sedangkan debitur merupakan nasabah yang memperoleh kredit Jadi sesuai dengan judul PNK 41 yang kita bahas pada hari ini Penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan Ini termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak yang dikenai PPN Oke, baik Mbak Oral Tadi untuk agunannya ya, kawan pajak Kita awali dengan latar belakang diterbitnya PMK Kenapa diterbitkan PMK 41 ini Mbak Oral Yaitu latar belakang diterbitkannya PMK ini itu ada dua nih, kawan pajak Yaitu yang pertama itu adanya sekenta pengenaan PPN atas eksekusi agunan Oleh bank atau perusahaan pembiayaan yang menjadi objek sengketa Yaitu objek sengketa pemeriksaan hingga ke tingkat pengadilan pajak dan mahkamah agung Kemudian yang kedua itu karena diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2022 Yang memberikan kepastian hukum nih Mengenai pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli Serta amanah mengenai pengaturan lebih lanjut yaitu dalam PMKnya Gitu Mbak Oral Untuk peraturan pemerintah ini yang tadi nomor 44 ini tahun 2022 itu Yaitu mengatur tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai dan barang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Yang diundangkan tahun kemarin ini Mbak Oral Jadi tanggal 2 Desember tahun 2022 Baik, berarti dengan adanya PMK 41 ini akan meminimalisir Atau bahkan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya sengketa ya kawan pajak Dalam pengenaan PPN atas penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan Kemudian untuk dasar hukumnya ada 3 Yaitu yang pertama pasal 13 ayat 1A huruf D undang-undang PPN Saat lain pembuatan faktur pajak Kemudian yang kedua pasal 16G huruf I undang-undang PPN Mengenai besaran tertentu atas kegiatan usaha tertentu Kemudian yang ketiga pasal 10 ayat 4 PP44 tahun 2022 Mengenai rejeling pengaturan cara pemungutan PPN Atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur dengan PMK Oke, selanjutnya Mbak Oral Untuk agunan yang diserahkan oleh kreditur kepada pembeli agunan Merupakan agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit Yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau pinjaman atas dasar hukum gadai Dengan pengambil alih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan Untuk pengambil alih alih agunan ini berdasarkan perjanjian jaminan kebendaan yang dapat berupa Hak tanggungan, hipotik, fudusia, gadai, atau pembebanan jenis lainnya Perlu kita ketahui juga ya kawan pajak Siapa saja subjek yang terlibat dalam penyerahan agunan Yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan ini Jadi ada tiga subjek pajak Yaitu yang pertama kreditur Yang kedua debitur Kemudian yang ketiga pembeli agunan Kreditur sendiri merupakan lembaga keuangan Yang memberikan kredit Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Atau pinjaman atas dasar hukum gadai Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor keuangan Kemudian debitur Debitur ini merupakan nasabah Yang memperoleh kredit Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Maupun pinjaman atas dasar hukum gadai Atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian kreditur Dengan nasabah yang bersangkutan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan Kemudian yang ketiga Subjek pajak yang ketiga Subjek yang ketiga maksudnya Itu adalah pembeli agunan Yaitu orang pribadi atau badan Selain kreditur yang membeli agunan Melalui lelang Atau dapat juga di luar lelang Jadi tadi ada tiga subjek yang terkait dengan agunan ini Ada kreditur, debitur, sama pembeli agunan Untuk mekanisme pengumutan PPN ini Perlu kita lihat terlebih dahulu kategori transaksinya Yaitu ada dua Yaitu saat barang digunakan oleh debitor Sama saat nasabah mengalami gagal bayar Yang pertama itu untuk saat barang digunakan oleh debitor Saat barang digunakan oleh debitor Ini bukan merupakan penyerahan barang kena pajak Sebagaimana tercantum dalam pasal 1A ayat 2 di undang-undang PPN Kemudian untuk yang kedua itu saat nasabah mengalami gagal bayar Untuk nasabah mengalami gagal bayar ini Ada dua kondisi nih Yang pertama itu untuk saat agunan diambil alih oleh kreditur Yaitu PKP dari debiturnya Maka tidak diterbitkan faktur pajak Yaitu sesuai dengan pasal 5 dalam PMK 41 tahun 2023 ini Yang berbunyi yaitu Atas pengambil alihan agunan oleh kreditur dari debitur Tidak diterbitkan faktur pajak Kemudian untuk yang kedua itu Kondisi yang kedua itu Saat agunan diserahkan oleh kreditur kepada pembeli agunan Hal ini termasuk dalam penyerahan hak atas BKP Barang kena pajak yang dikenai PPN Nah maka kreditur harus memungut Memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terhutang nih Kondi pajak Kemudian untuk pemungutan PPN tersebut dilakukan pada saat penerimaan pembayaran oleh kreditur Dari pembeli agunan atas penyerahan agunan Hal ini juga diatur dalam Di pasal 3 dalam PMK 41 ini Oh baik Berarti pemungutan PPN itu harus sama dengan saat tanggal pembayarannya ya Mas Yusuf ya Nah selanjutnya PPN yang terhutang tersebut Dipungut dan disetor dengan besaran tertentu Berapakah besaran tertentu yang dimaksud? Besaran tertentu tersebut ditetapkan sebesar 10% dari tarif PPN Dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP Berupa harga jual agunan Jadi secara singkat PPN yang terhutang adalah 1,1% Dikali dengan harga jual agunan Begitu kawan pajak Nah dalam hal ini Kreditur tentunya harus merupakan pengusaha kena pajak atau PKP ya kawan pajak Nah kemudian kreditur tersebut wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan Kemudian tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis Itu diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ini paling sedikit memuat keterangan Yaitu nomor dan tanggal dokumen Kemudian nama dan NPWP kreditur Kemudian nama dan NPWP atau NIC debitur Kemudian nama dan NPWP atau NIC pembeli agunan Jadi identitas ketiga pihak tadi Subjek tadi harus ada ya mas Evo ya Kemudian urayan barang kena pajak Kemudian dasar pengenaan pajak atau DPP Dan juga yang terakhir jumlah PPN yang dipungut Nah hal-hal yang saya sebutkan tadi harus ada dalam dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak Kemudian untuk jenis agunan berupa tanah dan atau bangunan Tata cara pencantuman urayan barang kena pajaknya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN Contohnya pencantuman alamat secara lengkap Kemudian luasnya Luas tanah dan atau bangunannya Dan juga nomor objek pajaknya atau NOP Supaya lebih lengkap keterangannya Nah ini tadi mengenai pemungutannya ya kawan pajak Selanjutnya mengenai penyetoran dan pelaporannya Bagaimana mas Evo? Oke Gini kawan pajak untuk penyetorannya Yaitu kreditur wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut Dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP Dan atau sarana administrasi lainnya Yang disamakan dengan SSP itu ya SSP harus diisi dengan ketentuan Yaitu pertama itu kolom nama dan MPWP Diisi dengan nama dan MPWP kreditur Oke ya kawan pajaknya Kemudian yang kedua itu menggunakan kode akun pajak 411211 Dan kode jenis setorannya yaitu 100 100 Jadi KCSnya sama dengan setoran masa PPNnya Dalam negeri Ya PPN dalam negeri Nah yang ketiga yaitu kolom wajib pajak atau penyetor Diisi dengan nama dan MPWP kreditur juga nih Kawan pajak Jadi untuk penyetoran PPN tersebut Dilakukan paling lambat nih Paling lambat pada akhir bulan berikutnya Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan Kemudian untuk pelaporannya Kreditur wajib melaporkan penyerahan BKP berupa agunan Dengan menggunakan SPT masa PPN sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang perbajakan Oke Bicara soal pelaporan nih Mungkin ada pertanyaan nih Mbak Urel ya Bagaimana Bagaimana nih pengkreditan pajak masukannya ini Seperti apa nih Pajak masukannya Baik Jadi dalam hal pengkreditan pajak masukan Ini dibagi menjadi dua hal Yaitu yang pertama bagi kreditur Kemudian yang kedua bagi pembeli agunan Nah bagi kreditur Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP Sehubungan dengan penyerahan agunan Ini tidak dapat dikreditkan oleh kreditur Kemudian bagi pembeli agunan Pembelian agunan yang merupakan PKP dapat mengkreditkan Pembeli agunan Maaf Pembeli agunan Subjek pembeli agunan Ini yang merupakan PKP Berstatus PKP Ini dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak Atau dokumen tertentu Yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Nah ngomong-ngomong Kapan ya Mas Haiful saat berlakunya PMK 41 ini? Oh iya kawan pajak ini untuk PMK 41 ini Tahun 2023 ini berlaku yaitu pada tanggal 1 Mei kemarin 2023 Kawan pajak Oh iya baik berarti sekarang sudah berlaku ya Oh iya betul Baik Selanjutnya kita akan memberikan dua contoh kasus ya Mas Haiful ya Ada agunan berupa tanah dan bangunan Dan kemudian ada juga agunan berupa mobil Untuk agunan berupa tanah dan bangunan Saya berikan contoh yang pertama ya kawan pajak Misalnya ada sebuah bank Bank A Bank A memberikan kredit kepada Tuan Oskar Dengan agunan berupa tanah dan bangunan Yang beralamat di Jalan Arwana nomor 35 kota Solo Nah tanah dan bangunan tersebut memiliki luas 150 meter persegi Dan dibebani hak tanggungan Kemudian Tuan Oskar dinyatakan one prestasi oleh bank A Dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 Agunan berhasil dijual kepada Tuan Adi Dan diterima pembayarannya dengan harga jual sebesar 1 miliar rupiah Kemudian berdasarkan informasi tersebut Maka Bank A sebagai kreditur Ini sebagai pengusaha kena pajak ya kawan pajak Wajib memungut PPN atas penjualan agunan Kepada Tuan Adi Selaku pembeli agunan Dengan ketentuan sebagai berikut Yang pertama pemungutan PPN dilakukan oleh bank A Pada tanggal 1 Juli 2023 Kemudian yang kedua PPN dipungut sebesar 10% Dikali dengan tarif PPN 11% Kemudian dikalikan harga jual agunannya Sebesar 1 miliar rupiah Jadi PPN yang dipungut adalah sebesar 11 juta rupiah Nah kemudian Bank A wajib membuat faktur pajak Yang dapat berupa tagihan Dengan ketentuan Memuat informasi paling sedikit Sebagai berikut Yang pertama terdapat nomor dan tanggal dokumen tagihan Atas penjualan agunan Kemudian yang kedua Terdapat nama dan NPWP Bank A Selaku kreditur Kemudian terdapat nama dan NPWP Atau NIK Tuan Oskar Selaku debitur Kemudian terdapat nama dan NPWP Atau NIK Tuan Adi Selaku pembeli agunan Kemudian untuk urayan Pengisian barang kena pajak Ini diisi dengan Karena ini jenisnya tanah dan bangunan Maka diisi dengan alamat secara lengkap Yaitu alamatnya tadi Jalan Arwana nomor 35 Kota Solo Dengan luas 150 meter persegi Kemudian untuk DPP nya Dasar pengenaan pajaknya Ini diisi dengan 1 miliar rupiah Kemudian jumlah PPN yang dipungut Diisi dengan Yang tadi sudah dihitung 1,1% dari 1 miliar Yaitu 11 juta rupiah Nah informasi-informasi tersebut Harus tercantum dalam Pembuatan faktur Atau dokumen yang dipersamakan Dengan faktur Kemudian Bank A Menyetorkan PPN Yang telah dipungut Sebesar 11 juta rupiah tersebut Dengan menggunakan Surat setoran pajak Atau SSP Paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2023 Nah misalkan SPP masa PPN nya Disampaikan ke KPP Oleh Bank A Pada tanggal 31 Agustus 2023 Seperti itu Dengan ketentuan Sebagai berikut Jadi Yang harus dicantumkan Yang harus diisi di SSP Adalah sebagai berikut Yaitu Nama dan kolom MPWP Diisi dengan Nama dan MPWP Bank A Selaku kreditur Kemudian Untuk pengisian Kode akun pajak Diisi dengan 411-211 Dan kode jenis setoran 100 Kemudian Wajib pajak Atau penyetor Diisi dengan Nama dan NPWP Bank A Selaku kreditur Kemudian Bank A Melaporkan Pemungutan PPN Tersebut Dalam SPT masa PPN Paling lambat Tanggal 31 Agustus 2023 Dan mengenai Pajak masukannya Pajak masukan Atas perolehan Barang kena pajak Atau jasa kena pajak Sehubungan dengan Penyerahan agunan Ini tidak dapat Dikreditkan oleh Bank A Seperti yang saya Sampaikan tadi ya Pajak kreditur Tidak dapat Mengkreditkan Kemudian Dalam hal Tuan Adi Selaku pembeli Agunan Merupakan Pengusaha Kena pajak Atau PKP Tuan Adi Dapat mengkreditkan PPN yang tercantum Dalam faktur pajak Yang dapat Berupa tagihan Atas Penjualan agunan Yang dibuat Oleh kreditur Jadi hanya Pembeli agunan Yang dapat Mengkreditkan Kreditur Dapat ya Demikian Salah satu Contoh Penyerahan agunan Oleh kreditur Kepada Pembeli agunan Berupa tanah Dan bangunan Berikutnya Contoh penyerahan Agunan Oleh kreditur Kepada Pembeli agunan Berupa mobil Silahkan Mas Syekul Oke Contoh yang kedua Silahkan ini Nona Mira Menerima Pembiayaan Dari B Finance Atas pembelian Sebuah Mobil Minipus Dengan nomor Polisi B-X-X-X-A-A Misalkan gitu ya Dan mobil Minipus tersebut Dibubani hak Jaminan Vidusia Kemudian Nona Mira Dinyatakan One prestasi Dan mobil tersebut Dicita oleh B-V-NES Tadi Kemudian Pada tanggal 5 Juni 2023 B-V-NES Menjual Mobil tersebut Kepada Bapak Indra Dengan harga Jual sebesar 200 juta Rupiah Dan menerima Pembayarannya Kemudian Berdasarkan informasi Tersebut Maka Yang Yang pertama Yang dilakukan Yaitu B-V-NES Sebagai pengusaha Kenapa JAK Wajib memungut PPN Atas penjualan Agunan Kepada Bapak Indra Dengan ketentuan Sebagai berikut Yaitu yang pertama Pemungutan PPN Dilakukan oleh B-V-NES Pada tanggal 5 Juni Tahun 2023 Kemudian PPN Yang dipungut Yaitu sebesar 10% x 11% x 200 juta Atau sebesar dengan 2.200.000 Kemudian Yang ketiga Yaitu B-V-NES Wajib membuat faktor pajak Yang dapat berupa Tagihan Dengan ketentuan Memuat informasi Yang paling sedikit Sebagai berikut Yaitu Nomor dan tanggal dokumen Tagihan Atas penjualan Agunan Kemudian yang kedua Yaitu Nama dan NPP B-V-NES Kemudian yang ketiga Nama dan NPWP Atau NIK Nonamira Sebagai debitor Tadi ya Kemudian yang ketiga Keempat Nama dan NPWP Atau NIK Bapak Indra Sebagai pembeli Agunan Kemudian Yang kelima Untuk urayan barang Yang kena pajaknya Diisi mobil minibus Dengan nomor polisi B-XXX-A-A Gitu A-A-A Diisi dengan nomor Plat polisinya ya Untuk dasar pengenaan Pajaknya Diisi Yaitu Tadi 200 juta rupiah Dasar pengenaan pajaknya Kemudian untuk Jumlah PPN Yang dipengut Diisi 2 juta 200 ribu rupiah Kemudian Selanjutnya itu B-Finance Menyatorkan PPN yang telah dipengut Yang tadi Yaitu sebesar 2 juta 200 ribu Dengan menggunakan Surat setoran pajak Paling lambat Pada tanggal 31 Juli 2023 Misalkan ya SPT-nya SPT masa PPN Disampaikan ke KPP Oleh B-Finance Pada tanggal 31 Juli 2023 Dengan ketentuan Sebagai berikut Yang pertama Yaitu Nama dan kolom NPPP Diisi dengan Nama dan NPPP B-Finance Kemudian yang kedua Yaitu Kode akun pajak Diisi dengan Kode 411211 Kemudian Yang ketiga Untuk kode jenis setorannya Diisi dengan Kode 100 100 Kemudian yang keempat Yaitu Wajib pajak Atau penyetor Diisi dengan Nama dan NPPP B-Finance Kemudian yang Selanjutnya Untuk B-Finance Melaporkan Pemungutan PPN Dalam SPT PPN Paling lambat Yaitu tanggal 31 Juli 2023 Kemudian Mengenai Pajak masukan Yang tadi Yaitu Pajak masukan Atas perolehan Barang kena pajak Dan atau Jasa kena pajak Sehubungan dengan Penyerahan Agunan Tidak dapat Dikreditkan oleh B-Finance Yaitu selaku Kreditur ya Tidak boleh ya Kemudian dalam hal Bapak Indra Selaku pembeli Agunan Merupakan pengusaha Kena pajak Maka Bapak Indra Dapat mengkreditkan Pajak PPNnya itu Pajak tambahan nilai Yang tercantum dalam Faktor pajak Yang dapat berupa Tagian atas penjualan Agunan yang dibuat Oleh kreditur Jadi Kalau Bapak Indra Bisa Ini Dikreditkan Pajak masukan Oke Mungkin Sudah cukup jelas ya Kauan pajak Dengan contoh tersebut Kita dapat Lebih memahami Bagaimana penerapan PPN atas penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli agunan Sesuai dengan PMK nomor 41 Tahun 2023 Ya Baik mas Baiklah kawan pajak Tidak terasa Kita sudah sampai Pada penghujung Acara podcast Kita pada hari ini Semoga Materi penyuluhan Yang kami sampaikan Dapat bermanfaat Untuk kawan pajak semua Sampai jumpa kembali Pada podcast Episode selanjutnya Kami tutup Dengan pantun ya Kawan pajak Oke Jalan-jalan ke Kalibata Cakep Jangan lupa Beli duriannya Cakep Mohon maaf Jika ada salah kata Terima kasih Atas perhatiannya Cakep Siang-siang Bikin rujak Cakep Jangan lupa Pakai buah papaya Cakep Demikian kawan pajak Jangan lupa Like And subscribe Podcast kami ya Salam PMA 6 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh